Pemirsa terpidana kasus penagihan hak tagih Bank Bali, Joko Chandra diserahkan ke Kejaksaan Agung Jumat Malam. Penyerahan dari Bares Krim Polri ke Kejaksaan Agung dilakukan di gedung Bares Krim. Berselang satu hari dari penangkapan buronan kelas kakab Joko Chandra, tim penyidik gabungan Bares Krim Polri menyerahkan Joko Chandra ke Kejaksaan Agung. Penyerahan disaksikan Bares Krim, Kabarres Krim maksud kami Komjen Polistio Sigit Prabowo. Karutan Salemba Renharet Ginting, Jampitsus Ali Mukartono, dan Dijenpas Irjenpol Reinhardt Paut Poltak Silitonga. Buronan 11 tahun kasus Bank Bali ini akan dititipkan untuk ditahan di cabang rutan Salemba di Mabes Polri. Penahanan Joko Chandra di Mabes Polri memudahkan proses penyelidikan dan pemeriksaan selanjutnya. Meski ditahan di lokasi yang sama, sel Joko Chandra akan terpisah dari Brigjen Prasetyo. Terkait dengan penempatan, tentunya kita akan memisahkan. Karena memang antara BJPPU dengan saudara Joko Chandra, tentunya kami masing-masing memiliki kepentingan untuk kami melakukan pendalaman, sehingga tentunya tidak mungkin kami jadikan satu. Dan kemudian penempatan di sini sifatnya sementara. Setelah pemeriksaan kita selesai, akan kami serahkan kembali ke rutan Salemba untuk kemudian akan ditempatkan di tempat yang tentunya nanti akan disesuaikan dengan kebijakan dari rutan Salemba. Joko Chandra